Suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam sedang berjalan di antara bumi dan udara, di antara langit dan bumi. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini memang diberi mu'jizat oleh Allah selain bisa bicara dengan hayawan, bicara dengan hewan-hewan, ini punya mu'jizat bisa memimpin bangsa jin, bisa merintah bangsa jin, juga bisa berjalan antara langit dan bumi. Nah, ketika beliau Nabi Sulaiman alaihi salam ini berjalan antara langit dan bumi, yakni di atas lautan samudera yang luas, Nabi Sulaiman berhenti, di tengah laut itu berhenti. Kemudian perintah kepada jin. Hai jin, kamu periksa ini lautan, apakah semua isi lautan ini sudah tunduk kepadaku, baik baginda Nabi Sulaiman. Bahwa tentara jin ini seperti penyelam, masuk ke laut, menyelam. Setelah cukup lama, muncul ke permukaan, laporan, laporan, lapor ya Nabi Sulaiman, semua pengguni laut ini tunduk kepada panjang jin, dan aman. Nah, cuma kami ini di dasar laut menemukan ada kubah, kubah ini bentuknya bulat, dipenuhi oleh permata warna-warni yang indah. Kami tidak tahu apa isinya.